Terima kasih telah menonton 25 Februari 2020 lalu Menyisakan kepedihan Buat banyak warga DKI Yang rumahnya terkena banjir Ketinggian air mulai dari semata kaki Hingga lebih dari tubuh orang dewasa Semoga ini menjadi banjir yang terakhir Di sela-sela liputan banjir Yang menjadi breaking news Di beberapa televisi nasional Trafik berita banjir di medsos Juga tidak kalah riuhnya Kondisi ini tak menyurutkan Kreativitas warga Untuk sejenak menghibur diri Dengan bersliwerannya Beberapa video pendek Berdurasi 15 detik Kontennya membuat penonton terperangah Menghibur dan lucu Selucu namanya Tik Tok Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Apa itu Tik Tok Aplikasi Tik Tok Tengah menjadi tren di media sosial Aplikasi video berdurasi 15 detik ini Dinilai gampang digunakan Tak perlu banyak super daya Punya beragam fitur Menawarkan spesial efek yang unik Menyediakan banyak musik background Dari para artis terkenal Dengan berbagai genre Seperti DJ Dance R&B Western Cute KKC Edik Dan populer Dan yang penting Hasilnya dapat segera dinikmati oleh Kreatornya sendiri Maupun orang banyak Dalam 3 tahun terakhir Aplikasi yang dibuat By Dance Perusahaan startup Asal Tiongkok Yang awalnya Bernama Daoyin Telah diunduh Lebih dari 1,5 miliar Di dunia Indonesia Adalah Salah satu Pangsa pasar terbesar Tik Tok Catatan Per Juni 2018 Aplikasi tersebut Memiliki 10 juta Pengguna aktif Dimana Rata-rata Menghabiskan 29 menit Per hari Untuk Menggunakannya Disamping itu Pengguna Indonesia Rata-rata Menonton 100 video Per hari Punya Lebih Dari 600 juta Pengguna Tik Tok Terus Menunjukkan Perkembangan Yang fantastis Dan Diprediksi Akan Mengalahkan Popularitas Instagram Prediksi Ini Menjadi Benar Ketika Sensor Tower Merilis Hasil Pendelitiannya Dalam Laporan Store Intelligence Data Digest 2019 Year In Review Selama Kurun Waktu 2019 Aplikasi Tik Tok Diunduh Sebanyak Lebih Dari 700 Juta Kali Baik Melalui Apple Store Maupun Google Play Store Mengalahkan Facebook Dan Instagram Ini Merupakan Unduhan Terbanyak Kedua Di Dunia Setelah Whatsapp Yang Diunduh Lebih Dari 850 Juta Kali Tik Tok Yang Juga Dikenal Sebagai Daoyin Adalah Sebuah Jaringan Sosial Dan Platform Video Musik Tiongkok Yang Diluncurkan Pada September 2016 Oleh Zhang Yimin Pendiri Toteau Aplikasi Tersebut Mengizinkan Para Pengguna Untuk Membuat Video Musik Pendek Mereka Sendiri Aplikasi Sosial Video Pendek Ini Karena Memiliki Dukungan Musik Yang Sangat Banyak Memudahkan Penggunanya Menampilkan Kreativitas Dengan Berbagai Variasi Tarian Kaya Bebas Dan Kreasi Lain Yang Memungkinkannya Untuk Menjadi Konten Kreator Yang Hebat Tik Tok Diklaim Oleh Pengembangnya Dapat Melakukan Pengenalan Wajah Dengan Kecepatan Tinggi Yang Akan Disugestikan Pada Fitur Wajah Menarik Misalnya Ekspresi Imut Keren Konyol Dan Atau Memalukan Dengan Dengan Dukungan Dari Perusahaan Teknologi Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence By Dance Tik Tok Dapat Memahami Keinginan Dan Hal-hal Yang Sering Dilakukan Para Penggunanya Sehingga Dapat Melakukan Sugesi Yang Baik Dan Meningkatkan Permintaan Kenapa Bisa Viral Awalnya Tik Tok Menawarkan Sebuah Challenge Kreasi Video Viral Full In Love Yang Diluncurkan Tepat Saat April Mob Kala itu Para Pengguna Tik Tok Di Seluruh Asia Mengunggah Video Singkat Dan Menghibur Dengan Tagar Full In Love Di video Tersebut Para Pengguna Tik Tok Melakukan Adegan Lucu Dengan Meletakkan Dagu Di Tangan Dengan Pelbagai Macam Gaya Aktor Korea Selatan Yu Seunho Misalnya Dengan Kreativitasnya Sendiri Menggunakan Saus Tomat Dan Kentang Goreng Sebagai Efek Darah Untuk Menghidupkan Skenario Di Videonya Dalam Waktu 48 Jam Sejak Challenge Diluncurkan Lebih Dari 16.000 Pengguna Tik Tok Di Seluruh Asia Telah Menciptakan Kreasi Video Semacam Ini Dengan Jumlah Total Lebih Dari 15 Juta Views Video Pendek Dengan Tagar Full In Love Ini Dibroadcast Lebih Dari 240 Ribu Kali Di Facebook Instagram Dan Media Sosial Lainnya Seorang Artis Korsel Li Yong Suplah Yang Mengawali Trend Ini Dan Diunggah Dalam Aplikasi Tik Tok Pada Tanggal 14 Februari Video Dengan Tagar I Am Your Valentine Ini Menampilkan Li Yong Suk Sedang Meletakkan Dagunya Di Atas Tangan Dalam Beberapa Pose Lewat Senyuman Hangat Adegan Ini Memberinya Lebih Dari 680 Ribu Like Dalam Kurun Waktu Satu Minggu Tayangan Ini Pun Mendorong Artis Korsel Lainnya Untuk Melakukan Challenge Di Aplikasi Tik Tok Termasuk Blackpink You Seunho Dan Sebagainya Unsur Campuran Visual Auditori Dan Kinesthetik Tik Tok Tik Tok bisa Berkembang Pesat Berkat Sediaan Berbagai Fitur Yang Memungkinkan Siapa Saja Dapat Merekam Dan Menedit Video Berdurasi 15 Detik Di Smartphone Masing-masing Dengan Cara Yang Mudah Seperti Diuraikan Sebelumnya Aplikasi Ini Menawarkan Serangkaian Efek Khusus Yang Membuat Orang Terkagum-kagum Karena Didukung Oleh Teknologi Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligent Lewat Dukungan Teknologi Ini Pengguna Tik Tok Dapat Memanfaatkan Fitur Keren Dan Menawan Seperti Efek Visual Kecantikan Yang Real Time Serta Pemberian Efek Warna Rambut Untuk Membuat Klip Yang Luar Biasa Juga Auditori Memilih Berbagai Jenis Musik Milik Artis Terkenal Dari Berbagai Macam Genre Dan Secara Kinestetik Memberikan Hiburan Dan Kesenangan Dengan Merekam Video Beramai-ramai Dengan Stiker Serta Aksesoris Lain Yang Menggemaskan Gabungan Unsur Visual Atau V Auditori Atau A Dan Kinestetik Atau K Inilah Yang Membuat Cakupan Penggemarnya Luas Dan Beragam Baik Yang Memiliki Preferensi V A Maupun K Dengan Tiga Gabungan Penggemar Ini Mudah Dipahami Bila Jumlah Pengguna TikTok Melesat Dari Waktu Ke Waktu Ibarat Penyanyi Yang Wajahnya Cakep V Suaranya Merdu A Dan Koreografinya Keren K Namun Hemat saya Yang membuat TikTok Bisa Menyalip Instagram Facebook Dan Youtube Adalah Karena Unsur Kinestetiknya Simple And Easy Kesederhanaan Dan Kemudahannya Duduk di kursi Goyang Bergoyang Goyang Dengar Musik Padahal Jadi Goyang Goyang Semua Goyang Bergoyang Goyang 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 Bergoyang Goyang Bergoyang Goyang 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 Bergoyang Goyang Buna jabatan penting dikoyang-goyang Pohon tinggi kena angin goyang-goyang Serbat goyang Dikoyang-goyang-goyang-goyang-goyang dikoyang-goyang Dikoyang-goyang-goyang-goyang-goyang-goyang dikoyang-goyang Dikoyang-goyang-goyang-goyang dikoyang-goyang